selamat menikmati selamat menikmati kita pahami dan setelah kita tamat kita turun ke daerah-daerah kita langsung buat grup-grup untuk pengembangan dan sekarang dalam pengembangannya seperti kita lihat hari ini bahwa inilah dinamika daripada suatu perubahan daripada suatu keterlian daripada orang-orang dari Papua yang mau supaya apa yang mereka kesenian mereka bisa bisa banget bisa sama seperti yang kesenian-kesenian negara yang lain sebab kesenian itu adalah bahasa dunia ketika kita mengambar dari manusia sampai dimanapun kalau orang dari manapun datang dia akan kemanusia kalau kita kemanusiaan dia pasti orang dari manapun yang begitu juga dia lagu-lagu walaupun kata-katanya tidak ditinggar tetapi kesenianya itu mereka dapat hukumat yang berikut saya mengharapkan dari generasi muda sekarang bahwa keseni jangan sampai hanya dianggap sesuatu kegiatan mula-mula atau sesuatu kegiatan senang-menang tapi keseni adalah suatu kegiatan yang harus diolah dengan apang